Hai saya ia TheRespectRidy, oke jadi dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara membuat abstract wave background di AlecMotion. Tutorial kali ini terinspirasi dari background facecamenya pdpie yang videonya tentang gameplay among us ini karena bentuknya kayak gelombang abstract gitu jadi saya namain aja abstract wave background. By the way kalian bisa download file projectnya yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi di bawah. Oke abstract wave background ini bisa kalian pakai buat background video kalian atau mungkin foto profil dan masih banyak lagi. Oke tanpa berlama-lama mari kita mulai tutorialnya. Oke jadi pertama seperti biasa kita buat new project terlebih dahulu di sini saya pakai rasio 1 banding 1 untuk di post di Instagram atau kalian juga bisa pakai yang 6 banding 9 buat di upload di YouTube atau semacamnya pada resolusi di sini saya pakai 1080p agar nanti hasilnya lebih jernih dan pada frame rate nya saya pakai 30 fps agar semut aja kalian juga bisa pakai yang 60 fps agar lebih semut lagi tapi nanti proses exportnya akan lebih lama. Oke kalau sudah great project. Selanjutnya kita akan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu jadi caranya kita pilih shape yang ini kemudian kita pilih scratch to screen kalau sudah kita besarin aja sedikit pada ukurannya karena resolusinya tadi saya pakai yang 1080p jadi kita perbesar aja sedikit sampai berarti angkanya ini melebihi 1080p seperti ini. Jadi jika resolusi yang kalian pakai itu 720p maka kalian juga harus perbesar ukuran shape nya melebihi angka resolusi yang kalian pakai agar shape nya ini benar-benar pas dengan ukuran project yang kalian buat. Kemudian kita ganti warnanya menjadi misalkan warna biru tua. Oke kalau sudah kita akan buat shape dengan motif bergaris-garis gitu. Itu caranya kita duplik cut dulu near background nya. Kemudian saya ganti warnanya jadi misalkan warna merah ini. Oke selanjutnya kita tambahkan effect yang itu di procedural kita cari effect strike yang ini. Oke jadi kita atur pada effect strike ini. Pada punch out nya ini saya nyalin aja agar warna birunya menjadi transparan dan kalau misalnya garisnya ini menurut kalian terlalu tebal kalian bisa atur aja pada width nya dan misalkan menurut kalian garisnya ini terlalu banyak atau terlalu sedikit kalian tinggal atur aja pada cone nya. pada width nya ini saya atur aja pada 5,60 dan pada cone ini saya atur menjadi misalkan 6. Oke seperti ini. Oke kalau sudah kita akan buat garisnya ini bergelombang jadi caranya kita tambahkan effect yaitu reform yang ini. Oke kalau sudah disini saya akan atur pada direction dan magnitude nya aja. Jadi pada direction ini saya ubah menjadi 40 berajat dan pada magnitude ini saya ubah menjadi 2 seperti ini. Oke kalau sudah kita akan tambahkan effect yang ini. Oke kalau sudah kita akan tambahkan effect yaitu surreal yang berada disini. Kita cari yang ini. Oke. jadi pada radius nya ini saya ubah menjadi 0,40 dan pada stress nya saya ubah menjadi 0,040 seperti ini. selanjutnya kita tambahkan effect yaitu fractal world jadi kita akan animasikan gelombang nya dengan efek ini. Jadi kita cari dulu effect fractal world nya yang berada di distortion world ini. Kita cari gini. Oke. Selanjutnya. Oke pada octavis nya ini saya atur ke 3 agar gelombang nya tidak terlalu kasar seperti tadi. Pada legionary pin nya ini saya pilih saja ke kanan dan pada detail nya saya ubah menjadi 0,80. pada menu graph nya saya ubah menjadi 0,150 dan kita akan animasikan pada parallax nya. Oke saya beri keyframe di frame awal. Disini misalkan saya ingin durasi videonya ini 5 detik jadi saya panjangnya aja dulu. Sampai 5. Oke pada background nya juga kita panjangi. Untuk effect lagi fractal world dan pada parallax nya ini saya atur aja ke misalkan. dan ini nya ini saya samain aja dengan action nya. Seperti ini. Jadi dia animasinya sudah kita buat. Selanjutnya disini saya akan buat garisnya ini ada efek glow nya. Tapi disini saya tidak akan memakai efek glow yang sudah disediakan oleh developer Alec Motion nya sendiri. Karena menurut saya efek glow ini kurang bagus. Jadi saya akan pakai cara yang lain aja. Oke jadi caranya kita duplicate dulu layer yang ini. Kemudian kita akan tambahkan efek yaitu Glows and Blur. Yang ada di blur ini. Kita tambahkan efek ini aja. Jadi dia ada kayak rada-rada glow gitu. Pada bagian satunya. Oke pada strange nya ini saya ubah menjadi 200. Dan pada 205 aja. Oke pada opacity nya saya atur menjadi sekitaran 60%. Agar tidak terlalu terang glow nya. Oke. Kemudian kita akan atasi pada samping-samping layer ini. Jadi caranya kita group terlebih dahulu ke dua layer ini. Kita group. Setelah itu kita perbesar aja layer nya ini. Sampai yang ada di samping-samping layer ini tidak terlihat. Saat yang potongan tadi. Oke seperti ini. Sebagai pemanis agar terlihat lebih estetik aja. Disini saya akan tambahkan efek. Yaitu proseduran. Kita cari disini. Efek nya itu. Noise yang ini. Oke. Pada mode nya ini saya atur menjadi 120. Pada monochrome nya saya nyalain agar warna noise menjadi hitam putih. Dan pada freeze nya ini kita nyalain aja agar noise nya ini tidak bergerak kemana-mana. Oke. Dan hasil setelah export nya akan menjadi seperti ini. Oke sampai segini saja tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin merekes tutorial ataupun bertanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau bisa DM saya di Instagram. Oke saya Iyad dan respect ready. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.